Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepanjang sejarah banyak sekali di dunia maya atau internet Orang yang menggambar bahkan mengkartunkan para nabi Tidak hanya nabi Muhammad tetapi juga yang lain seperti nabi Musa dan lain-lain Di bagian lain ada juga yang memfilmkan Tuhan semacam film Little Krishna Di era media sekarang ini film merupakan salah satu cara berdakwah yang sangat ampuh Banyak sekali film-film tentang nabi dibuat dengan aktornya masing-masing Untuk agama Islam selalu ada kendala untuk membuat film tentang nabi Muhammad Dalam agama Islam khususnya menggambar bahkan mengkartunkan nabi Muhammad sangat dilarang Dengan alasan merendahkan bisa menjadikan syirik atau sebagainya Bayangkan Anda mempunyai poster nabi Muhammad di kamar Anda Tentu Anda akan berlaku syirik kepadanya Dalam sebuah kesempatan dialog pernah terjadi perdialokan tentang film nabi Muhammad Bolehkah sang nabi diaktorkan? Dan hampir 90% menjawab tidak boleh alias dilarang Lantas pernah terbersih pemikiran apa bedanya nabi Muhammad dan Al-Quran? Anda kaum muslim tentu mempunyai Al-Quran Apakah Anda menganggapnya suci? Tentu saja jawabannya iya Lantas di mana letak kesuciannya? Al-Quran merupakan buku yang berisikan ayat-ayat suci Taukah Anda bagaimana buku dibuat dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dicetak? Nah jika kita amati maka kesucian itu adalah Apa yang terhafal dari huruf-huruf Arab di buku tersebut Bukan bukunya, bukan tulisannya, tetapi lafalnya Sehingga nabi Muhammad bisa kita katakan Al-Quran yang berjalan Karena tinggal aku beliau bernafaskan Al-Quran Pernah ada suatu pertanyaan Jikalau Anda sebagai umat Islam mempunyai kerangka nabi Muhammad Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mensucikannya, menyembahnya Atau menganggap itu hanya kerangka Seperti kerangka manusia lainnya Dan menguburnya dengan baik? Anda bisa menyamakan pertanyaan ini dengan buku Al-Quran di atas Kita anggap jasad nabi Muhammad adalah buku Al-Quran Memang benar banyak penghafal Al-Quran Tetapi sebagai penghafal Al-Quran beda dengan nabi Muhammad Sebagai penerima wahyu Penghafal Al-Quran belum tentu bisa membawa nafas Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Sehingga belum tentu sebagai Al-Quran yang berjalan Jika umat Islam bisa memahami hal di atas Tentu tidak akan cepat emosi Jika ada yang mengkartunkan atau menggambarkan Tentu saja protes Tetapi tidak perlu dengan emosi sampai melakukan kekerasan Yang mana malah mengotori ajaran Islam itu sendiri Nah kembali ke masalah membuat film nabi Muhammad Apakah ada solusi? Yang perlu digarisbawahi disini adalah Kita harus tahu perbedaan menggambarkan nabi dan mengaktorkan nabi Cara berfikirnya begini Ada seorang ustad sedang menceritakan kisah nabi kepada para jamaah Ketika menceritakan itu terkadang ustad tersebut melakukan action Seolah-olah dirinya sebagai nabi Tentu kita paham bahwa itu seorang ustad dan bukan bermaksud menyejajarkan dengan nabi Inilah diaktorkan Itu kembali lagi ke kita tentunya Semua tergantung niatnya Kalau Anda mengakui aktor itu sebagai nabi Itu malah dosa Dan ini termasuk menggambarkan seperti sebuah lukisan Tentu kita yang sudah dewasa ini harus semakin kritis bukan? Sedangkan kalau digambarkan dalam lukisan Seolah-olah Anda mengakui lukisan itu sebagai jati diri sang nabi Makanya kalau ada yang mengkartunkan nabi itu namanya mendustakan Sedangkan kalau menggambar wajah asli nabi itu namanya merendahkan Karena hasil gambar bisa dianggap sebagai barang keramat Dalam beberapa pemahaman Sebenarnya selama mengaktorkan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran tidak jadi masalah Karena film itu ibarat buku Saat kita membaca secara nabi di buku itu seperti ketika kita melihat film Jangan membuat film yang isinya bertentangan dan melejahkan agama Ada pun latar belakang atau dasar dan alasan yang paling kuat mengapa film tentang nabi Baik nabi Musa, Isa khususnya nabi Muhammad tidak boleh dibuat Sebenarnya adalah sebagai berikut Bicara tentang teologis Sedikit pun tidak boleh ada kebohongan Bukan hanya untuk aktornya tapi juga situasinya Hal ini sangat berpengaruh terhadap masing-masing orang yang melihatnya Misalkan ada sewatu adegan di sebuah rumah dengan macam-macam benda yang ada di dalamnya Meskipun sosok nabi di situ tidak ditampakkan Tetapi penonton akan terbawa kepada suasana lain karena benda-benda itu Padahal kenyataan yang sebenarnya belum tentu benda-benda itu ada pada waktu nabi di rumah itu Jadi kita tidak mungkin menghadirkan suasana saat nabi masih hidup 100% Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!